Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan 6 potongan tubuh wanita yang ditemukan di lantai 2 pasar besar Kota Malang, Jawa Timur. Selain itu, polisi juga telah mengambil sejumlah sidik jari di sekitar lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah potongan surat bertuliskan tangan tentang penderitaan dan kematian yang tersebar di sekitar potongan tubuh korban. Diduga surat-surat ini ditulis oleh pelaku. Hingga kini polisi masih memeriksa potongan tubuh yang ditemukan. Tidak ditemukan identitas pada tubuh korban, tetapi di kedua telapak kakinya terdapat tato bertuliskan nama seseorang dan sisi satunya sebuah kalimat panjang. Ini masih kita dalami. Kami belum bisa menyimpulkan, masih kami dalami. Nanti apabila sudah ada hasil dari penyelidikan, tentunya kami akan sampaikan. Masih kita dalami untuk beberapa hari waktu ini. Sementara barang bukti yang ada itu barang bukti korban, kemudian ada tulisan, dan kita coba ambil sidik jari, masih kita lakukan pengambilan apakah itu sidik jari dari pelaku atau korban atau mungkin masyarakat. Penemuan bagian tubuh wanita ini bermula adanya bau menyengat yang tercium oleh pedagang setempat. Saat dicari, warga menemukan enam potongan tubuh di tempat yang tak jauh jaraknya, yaitu di bawah dan sekitar tangga, serta di kamar mandi. Kok kayak bau bangkai gitu, terus dicari sumbernya kok kayaknya dari atas, terus dipiksa ke atas ternyata benar. Pertama dikira itu, ini menakinya. Jadi Mas yang lapor ke polisi dari belakang? Iya. Di bawah tangga, Pak. Di bawah tangga sama dia? Udah di bawah tangga aja. Terus bagian tubuh ada di itu, di kamar mandi. Di kamar mandi ya, Mas. Sebagian tubuh, Mas, emang ini intilasi gitu, Mas? Kenapa? Ada beberapa bagian tubuh gitu? Iya. Dipotong jadi berapa tadi, Mas? Tiga. Tiga bagian? Yang Mas lihat tadi apa aja? Kaki dua sama tangan satu. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk diautopsi. Diduga korban tewas tiga hari sebelum ditemukan. Polisi kini sedang menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti. Dari Malang, Jawa Tibur, Denny Irwan Syah, Ainyus melaporkan. Tidak. 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 Terima kasih.